Intro Menjelang arus mudik lebaran 2019 perbaikan Jalan Nasional Majalengka terus dikebut. Sejumlah titik jalan berlubang dan berusak pun segera dilakukan penambalan dengan hot mix. Jalan yang berlubang di sejumlah titik di jalur Jalan Nasional penghubung antara Kabupaten Cirebon, Majalengka, Bandung, tepatnya di wilayah Ciborelang Jatiwangi dilakukan penambalan. Perbaikan dengan cara tambal sulam ini dikerjakan dari arah Palimanan Cirebon lalu menuju wilayah Kabupaten Majalengka dan titik terakhir berada di Kabupaten Sumedang sepanjang 95 km. Perbaikan ini hanya bersifat sementara untuk mengurangi resiko pengguna kendaraan khususnya di titik rawan dan jalan rusak sepanjang Jalan Nasional. Sekarang lagi mulai tambal jalan, sekitar Amin 10 itu kita harus sudah rampung buat penambalan atau perbaikan di jalan. Kurang lebih kita panjangnya sekitar 95 kg dari Cirebon sampai Semedang. Sekarang kita perbaikan penambalan ini baru sampai daerah Jatiwangi tempatnya di km 37 plus 300. Sementara itu pihak petugas kepolisian Polres Majalengka terlihat mengatur lalu lintas untuk mengurangi terjadinya kemacetan disebabkan oleh pekerjaan tambal sulam jalan yang memakan setengah bahu jalan. Dari Majalengka Jawa Barat, Ebu Harus Pendi, Triberata TV. Salam Triberata! Sampai jumpa di video selanjutnya.